Kita akan mempelajari materi tentang rotasi atau perputaran. Perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita mempunyai sumbu koordinat, di sini adalah X, di sini adalah Y, dan kita mempunyai, di sini adalah titik A, yaitu X, Y. Di sini adalah sudut alpha. Di sini titik O, di sini titik B. Oke, titik A kita putar sejauh beta, seperti ini. Jadi ini adalah R kecil, dan di sini juga tetap R kecil. Sehingga kita peroleh, ini adalah titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Sehingga dari sini, kalau kita proyeksikan, di sini adalah titik B aksen. Lihat segitiga O, B, A. Dari sini, nilai dari cos alpha adalah O, B per O, A. O, B-nya adalah X, sedangkan O, A-nya adalah R. Dari sini, X-nya sama dengan R, dikali cos alpha. Sedangkan sin alpha sama dengan A, B per O, A. Dari sini, A, B-nya adalah Y, per O, A-nya adalah R. Sehingga diperoleh Y sama dengan R kali sin alpha. Sehingga dari sini, kalau kita lihat segitiga O, B aksen, A aksen. Kita akan peroleh cos alpha tambah beta sama dengan O, B aksen per O, A aksen. Dari sini, O, B aksen, sama dengan O, A aksen, dikali cos alpha tambah beta. Ingat bahwa nilai cos alpha plus beta dapat diubah menjadi cos. Alfa kali cos beta dikurang sin alpha kali sin beta. Sehingga kalau kita buka, kita akan peroleh R cos alpha dikali cos beta dikurangi R sin alpha dikali sin beta. R cos alpha adalah X. Jadi diperoleh X dikali cos beta. R sin alpha. R sin alpha adalah Y dikali sin beta. Sehingga diperoleh X aksen adalah sebagai berikut. selanjutnya, kalau kita lihat sin alpha tambah beta sama dengan A aksen, B aksen, per O aksen. Dari sini, kita akan peroleh A aksen, B aksen, sama dengan O aksen, dikali sin alpha tambah beta. Dari sini, A aksen, B aksen adalah Y aksen, sama dengan O aksen adalah R. Dikali sin alpha tambah beta. Dari sini, kita dapat nyatakan menjadi R. R. Ini adalah sin alpha cos beta ditambah dengan cos alpha sin beta. sehingga dari sini, kita dapat memperoleh menjadi R sin alpha dikali cos beta ditambah dengan R cos alpha. sin alpha dikali sin beta. Dari sini, kita dapat simpulkan R sin alpha adalah Y kali cos beta ditambah dengan R cos alpha adalah X kali sin beta. sin beta. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan X kali sin beta ditambah Y kali cos beta. kalau kita nyatakan dengan X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X aksen . X aksen sama dengan kita tuliskan menjadi disini, cos beta disini adalah min sin beta. selanjutnya disini kita tuliskan sin beta disini kita tuliskan cos beta dikali dengan disini adalah xy selamat menikmati